Ya oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Kali ini background suasananya beda Di samping saya juga kalian udah lihat ada sosok legend satu ini Waduh Jadi ada session baru guys di Filosofi Gitar Kita kasih judul kali ini Meet the Legend Waduh Jadi tamu pertamanya spesial juga Jadi Mas Ari ini tamu pertama nih Mas Pertama, wah terima kasih banget Aku yang terima kasih Mas Aku yang terima kasih Jadi Om Ervan ini Boleh aku cerita sudah nih? Silahkan Pertama kali yang mewawancarai kita di High End Music Berarti 2 tahun yang lalu ya Mas Yasir Dan memang doi gercep dia Jadi aku punya acara baru nih Mas Oh iya Jadi ada kesempatan bertemu sosok-sosok gitaris atau musisi Atau apapun yang kita anggap sudah bisa dijadikan panutan Kita ada kesempatan kita ajakin ngobrol-ngobrol santai Mas Mantap Karena memang aku juga seseneng ya nontonnya gitu-gitu gitu Untuk bahan pengetahuan aja gitu Tentang masa lalunya terus bikin apa gitu Keren-keren sukses ya Siap Mas Terima kasih Ini sekarang kita lagi syuting di tempatnya atau di markasnya Mas Ari Ya sekaligus nanti kita mau ngebahas selain kita menggali Wah walaupun sebenarnya udah banyak lah liputan tentang Padi atau Mas Ari nya sendiri Tapi kita ngobrol santai lagi nanti Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kalian nih yang baru mulai main gitar ya kan Mas Semoga Semoga Ditambah nanti kita mau ngomongin Mas Ari ternyata punya produk atau sedang menjalankan bisnis sampingan Wah bisnis sampingan apa gimana Mas ceritanya Pastinya sampingan ya Pastinya sampingan ya Karena kan utamanya di Padi Siap Sampingan tapi menjadi sesuatu yang mendalam Waduh Mendalam Jadi bisnis yang sedang didalami adalah Mas Ari Main hati Jadi Mas Ari sekarang punya brand gitar sendiri ceritanya Iya betul Nanti kita bahas itu Terus sama ada jamming-jamming juga nggak sih Mas Gitar Oh harus Oh harus lah Masa kita main gitar nggak ada jamming-jammingnya Nggak ngobrolin gitar Sudah ngulik partnya Piu kan Oh sudah Mas Sudah nanti Bergaya Piu loh harus Oh harus bergaya Piu Iya Nanti kita ada jamming-jamming tipis-tipis Tapi sebelum kita ngebahas si produk ya Mas Ari Yang diberi nama Brand Homer Kita kayaknya Menggali dulu nih Sosok gitaris Yang kali ini masuk ke episode pertama Meet the Legend Mas Ari Padi Jadi kita pengen tau nih Mas Perjalanan karir Ya nggak panjang lah singkat-singkat aja ya Perjalanan karir Entah behind the scene ya Mas Ari tuh bisa Sampai di tahap ini Atau nanti influence-nya apa aja Kita mungkin kayak pengen ngobrol-ngobrol gitu aja sih Mas Oke oke Sekarang kita pengen tau dulu nih Kenapa bisa nyemplung di gitar gitu aja Ya karena memang ketertarikan ya Ayah saya kan seorang seorang tentara Tapi dia juga suka musik gitu Awalnya disuruh waktu SMP SD SMP itu disuruh dicekokin main musik Belum 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 disitulah juga mulai akhirnya, dasarnya kenapa-apa diterbentuk itu sih karena aku ingin membentuk sebuah band yang solid itu aja sih awalnya, karena sebelumnya punya band tuh nggak pernah ini, gotak-ganti terus gitu Biasalah ya, itu kan cocok-cocokan juga ya maksudnya Iya itu yang aku akhirnya kok begini sih kok nggak nyaman gitu akhirnya Udah deh, coba aku bikin band yang solid itu aja dulu Oke, dari awal umur berapa tahun sih Mas? Dari SMP kelas 3, agak telat sih aku main gitar SMP kelas 3 ya Baru belajar gitar itu SMP kelas 3 Dekat tertarikan alat musik langsung gitar atau pernah nyoba-nyoba yang lain Mas? Di lesinnya keyboard organ Organ ya apa, di lesinnya itu Itu yang udah males-malesan, masih males-malesan itu Terus gitar juga disuruh tapi ya tetep males-malesan Akhirnya kelas 3 SMP itu Punya niatan sendiri akhirnya kok tiba-tiba aja gitu Tiba-tiba aja pengen sih belajar gitar gitu Dari situ Kalau influence-nya nih Mas, siapa yang sangat sosok gitaris Entah di Indonesia atau di luar negeri yang sangat meng-influence permainan Mas sampai-sampai sekarang itu siapa sih sebenernya? Kalau awal-awal itu tentunya zamannya God bless ya, God bless ya Om Ian Antonio itu yang bener-bener menjiwai karena pada saat itu Beliaulah yang ada waktu itu Booming banget pada saat itu Iya pada saat itu Terus habis itu masuk SMA zamannya hard rock kan Jamannya hard rock itu senengnya sama Van Halen, Paul Gibbert, Nuno, seperti itu Perjalanan juga waktu masuk kuliah pun juga masih-masih gitar hero tersebut Tapi kan itu era mulai berubah ya Waktu itu era mulai Nirvana masuk kan gitu Nirvana Mulai perubahan Iya Radiohead, YouTube, Blur Betul Perubahan dari hard rock ke alternatif kan Yes Dikenalkan pertama kali sama Rindra, basis Padi Bas Rindra yang main bass ya berarti ya Iya, diperkenalkan ke YouTube Oh, pantes Iya, dari situlah akhirnya, awalnya juga ini musik apaan sih gitu Tapi setelah berjalannya waktu, akhirnya aku tambah mencintai gitar, tambah seneng gitar karena Ada gitaris-gitaris Boleh dibilang apa ya, alternatif itu gitu Yang tidak melulu skill ya Tidak melulu ngebut-ngebut ya Tidak melulu gaspol gitu Ternyata ada gitaris yang mainnya simple tapi mewah gitu ya Betul, baru disitu juga akhirnya menambah wawasan lagi bahwa Bahwa gitar itu tidak harus selalu jadi nuno-nuno gitu Tidak selalu ngebut gitu Ada banyak ternyata gitaris yang di edge, main delay Delay, iya Terus yang lain, David Gilmore juga dengan bandingannya yang maut itu tadi Yang sangat soul banget ya Sangat soul Terus Si Jeff Beck juga Yang mainnya juga Hanya dia sendiri yang main seperti itu gitu Akhirnya bertambah Pengetahuan dan bertambah Yakin, bertambah pede Lagi Awalnya memang sempat tidak beda juga sih maksudnya Karena Ya itu tadi Di era ngebut-ngebut tadi Sementara sayangnya mainnya nginjak rent plus Karena biasa ngebut tapi tiba-tiba dapat influence-nya Lagu-lagu YouTube gitu ya Ketambahan delay Dari Paul Gilbert ke Ketambahan delay juga Karena delay juga dari awal aku itu terpesona ya dengan alat itu Pertama kali mengenal delay enak banget sih ini gitu Ketambahan tahu di ads juga YouTube Main delay waduh tambah deh Tambah Tambah yakin dan tambah mencoba mencari Aku mainnya kayak apa sih Ciri saya itu seperti apa sih gitu Tapi kalau Sempet kemarin kita ngonten-ngonten itu ada komen gini mas Wah di adsnya Indonesia nih mas Ari Waduh Ada tuh mas yang komen di IG kayak gitu Aku pribadi juga gitu mas Aku dengerin padi itu Wah ini arahnya pasti influence-nya U2 nih banyak U2 ya Iya Bener gak kayak gitu ya Bener banget Bener banget Kan aku kayaknya influence-nya baris besar Kayaknya ke arah-arah U2 nih kebanyakan gitu ya Betul-betul banget Bener banget Cuman kalau dibilang U2 nya Indonesia waduh Gak lah Ada yang komen kayak gitu Terus Berarti itulah perjalanan sama siapa saja yang meng-influence Kita udah tahu tuh mas Tapi berarti fokus ke bener-bener yang band Sampai pengen jadi gitaris Profesional itu dari kuliah atau gimana? Iya dari kuliah itu Oh dari kuliah itu Langsung ketemu teman-teman padi waktu itu? Waktu itu Sebelum padi aku sama Rindra dulu Bikin band namanya Warna Tapi Kurang solid gitu Akhirnya Bertemulah dengan Piyu pertama kali Berarti di Surabaya ya masih? Di Surabaya Kan kita satu kampus tuh gitu Terus Habis itu Fadli Yoyok masuk gitu Nah itu awalnya Aku sendiri ya pribadi Tidak bercita-cita Berkeinginan Ya belum lah ya Belum Untuk rekaman Untuk jadi gitaris profesional Enggak sebetulnya Hanya pengen Kayak ngalir aja ya waktu itu? Ngalir aja Niat awalnya Ya itu tadi Membentuk band yang solid gitu Oke Tapi ya syukurlah Akhirnya Tercapai ya gitu Padi ya solid sampai sekarang Iya luar biasa Walaupun sempet Vakum lama ya Mas? 7 tahun 7 tahun Padi Vakum Pertama kali Mas aku nonton Padi Di usia aku waktu itu 15 atau 16 tahun Di Universitas 11 Maret Solo Mas Solo? Di WNS waktu itu Mas Maksudnya Waktu itu pernah main di WNS Pernah Iya Pastinya Itu pertama kali aku nonton Padi secara live langsung Oke Berarti itu sudah 21 tahun yang lalu 23 tahun yang lalu Waduh Itu masih SMP ya? Aku kelas 2 STM kalau nggak salah Aku sekolahnya di Solo Mas Oh Jadi kebetulan Asli Solo memang nggak? Aku aslinya Ngawi Oh Ngawi Ngawi Sekolah di Solo Sekolah di Solo terus Pertama kali aku nonton Padi ya ya itu Mas sekarang 23 tahun kemudian Ngobrol sama gitarisnya langsung Hahaha Berarti itu kurang lebih perjalanan singkat Mas Ari Sekarang Kalau nggak salah tuh Abis ngeluarin lagu baru tuh ya Mas sama Padi ya Mas? Single Baru Single ya Sama Fanny Sugi Ya featuring sama Fanny Sugi Featuring sama Fanny Sugi Featuring sama Fanny Sugi Terus ada project lain Mas setelah itu? Untuk Padi ya kita persiapkan untuk single berikutnya Oke Oh ada single lagi? Iya Kita berencana akan membuat single per single untuk membuat jadi satu album Oh Tapi di samping itu aku sendiri juga sudah membuat satu album tinggal proses untuk launching Oh Mas Ari sendiri sedang ada project pribadi di luar Padi? Iya Oke Bukan project pribadi ya apa Apa namanya ya Ini aja Saya berpikir Lagu itu nggak boleh hanya di dalam hadis aja gitu Harus diselesaikan Oh Harus diselesaikan dan harus di share gitu Oke 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 Kemarin sempet Memang nggak mudah gitu Tapi niatan itulah yang akhirnya punya pencintuan akhirnya Jadi 8 lagu nanti akan jadi satu album Oh siap Jadi berbarengan dengan Padi yang lagi nyiapin single-single Mas Ari juga lagi nyiapin album ya Iya Di luar Padi gitu ya Iya betul Karena kan gimana pun kalau dengan band ya kita Adaptasi ya maksudnya kan ada 5 orang gitu Enggak mungkin satu orang aja bisa bikin musiknya jadi ya kita adaptasi Jadi kalau sendiri tapi kan ya terserah kita mau diapain Itu sih perbedaannya Ini pertanyaan Pertanyaan aku agak lucu sih Mas Gimana sih Mas perasaannya jadi Gitaris terkenal di Indonesia Mas Karena kan di posisi Mas ini banyak Diidam-idamkan setiap gitaris di Indonesia Mas Gimana sih posisi Menyandang personil band besar Penyandang besar Gimana ada kebanggaan sendiri Atau kah ini memang cita-cita Ini cita-cita gue banget nih pandari dulu Atau gimana Perasaannya Perasaannya adalah Apa namanya Jujur aja untuk aku Ini sebuah perjalanan juga ya Sebuah perjalanan Dari awalnya yang aku tidak memikirkan Sampai Sampai seperti ini gitu Akhirnya jadi Band Jadi diterima Ada masa 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 surutnya juga Masa surutnya juga Ketika kita Bosan Atau kita Kehilangan arah Atau Kehilangan semangat Ya setiap orang Pasti Pasti merasakan itu ya gitu Sama pun juga Aku Mengalami itu Dan Terbukti Terbukti waktu itu Padi vakum gitu Padi vakum dan aku Menyatakan diri Sudah saya stop lah Jadi gitaris Ada masa-masa itu juga ada Ada dong Ada dong Ada Ya buat aku ada ya Tapi yang pasti Hambatan itu pasti ada setiap orang kan Dan hambatan ku waktu itu Waktu itu begitu Dan akhirnya Juga vakum itu Itu pada saat Kehilangan arah Dan menyatakan diri Udah saya ini bukan Gitaris kok Saya ini Pengembara ya Pengembara Saya ini pengembara Pengembara di dunia yang panah ini ya Di dunia yang panah ini Akhirnya Perjalanan waktu 7 tahun Yang awalnya Cuman rencananya 7 bulan Vakum Molor sampai 7 tahun Itu waktu itu kesepakatan bersama Atau Mas Ari yang pengen Ah udah gue capek Kesepakatan bersama Kesepakatan bersama Tapi dalam diri saya Waktu itu Memang Ya ada Ada itu Ada ganjalan itu Oh udah capek dah aku Males dah aku di Band ini gitu Ini band apa sih Gak kayak dulu Wah gitu kan Sempat ada podaknya gitu Dulu kan asik Dulu gitu Sekarang gak asik gitu Ah males ah Udah aku bukan gitaris memang Tapi secara pribadi Mas Merasa Sudah mencapai apa yang Mas inginkan Belum Mas Dari gitar ini Sebentar Tak lanjutin dulu yang tadi ya Oh iya Tadi itu 7 tahun itu Mendapatkan hal baru lagi Bahwa Wah ternyata saya ini memang gitaris Yaudah deh Gitar aja lagi deh Ternyata saya ini gitaris Dan Itu tadi loh Apa namanya yang aku sebutkan Di awal tadi itu Akhirnya Itu menambah Menambah Aku sendiri Untuk Udah saya ini gitaris yang begini gitu Oke oke Saya ini seorang gitaris Saya ini gitarisnya padi Dan saya ini gitaris yang begini Terserah orang mau Bilang skillnya gak ada Atau mainnya gitu-gitu doang Ya terserah gitu Inilah saya gitu Inilah saya Dan itu gak mudah loh Untuk mencapai Buat saya ya Gak mudah untuk punya Punya Mendapatkan itu tuh Perlu perjalanan waktu Ternyata Oh iya Dan sekarang saya Ya Puji Tuhan Udah yakin dengan Ini Dengan ini Melalui proses Walaupun mulai proses Dan agak panjang juga Ya akhirnya saya menyertakan diri Memang saya seorang gitaris Oke Saya seorang gitaris padi Oke Dan saya adalah gitaris Delay Bapaknya Spesialis delay Spesialis delay Spesialis delay Teman-teman bilang master efek Oke saya terima itu Gitu Saya terima itu dengan Senang hati dengan bangga Aku Kalau gitaris yang delay Delay tuh Dua nama muncul tuh Mas Ari padi Sama Coki Neutral Oh iya Coki juga ya Coki juga ya Oh iya iya Sama Dewa Bujana juga Suka main delay loh Dewa Bujana Jadi aku Ternyata ya guys Sekelas Mas Ari aja Masih ada insecure nya Kayak main gitar gue Cuma gini-gini aja Gitu ya Mas Iya Dan itu Padahal kita nih sebagai penikmat musik lu Kayak Mas Ari tuh sosok yang Besar gitu Kita mikirnya udah bukan soal skill lagi Kayak udah punya karya Udah bisa manggung di mana-mana Udah bisa survive di Belantikan musik puluhan tahun itu kan Juga bukan sesuatu yang Mudah juga ya Mas Yudhu Iya pastinya Ya oke lah kalau memang Ada pendapat seperti itu Tapi disini saya yakinkan bahwa Hal itu tuh gak ucuk-ucuk aja Jadi gitu ya Jadi buat kalian yang bingung Gak apa-apa Kebingungan itu biasa Tapi jangan patah semangat Jangan berhenti Terus aja Cari aja gitu Nah Katanya banyak yang bilang Waduh skill saya Enggak Enggak bagus Lu main musik tuh Enggak main skill kan Oke oke Enggak melulu tentang skill Iya Enggak melulu tentang Iya Tidak main skill Gimana caranya bikin yang enak Musiknya enak Didengerin orang Orang mendengarkan Ya sudah Walaupun gak pakai skill Itu banyak loh contohnya yang Gitaris besar yang Tidak melulu skill Iya Kate Richard umpamanya Kate Richard besar sampai sekarang Sampai sekarang Masih Tetap menginspirasi gitaris-gitaris lainnya Masih Rock and rolling Dia bilang gitu I'm rock and rolling Hehehe Bahkan idola-idola kita pada saat ini Kayaknya udah Kayak sekelas ingwi aja Kemarin main di hammersonic Masih kayak gitu Oh iya Ya 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 Masing-masing aja lah Masing-masing ingwi Ya memang Seperti itu mainnya Ya oke Tapi kalau gak bisa main gitu Ya gak apa-apa gitu Cari aja yang Yang menjadi kelebihan kalian Apa Jangan yang sangat Harus di Tanamkan Jadi kalau Mungkin yang nonton Ah main gitar gue Biasa aja Enjoy aja gitu Enjoy aja Syukur-syukur kita bisa berkarya Ya kan punya karya sendiri Iya Enjoy saja Yang penting Pede aja Yakin Tapi itu saya sendiri perlu waktu Proses gitu Tapi ya harus dicari Jalan Mantap